So good morning everyone, selamat pagi semuanya, good morning everyone, happy to see all of you online and also on site, senang melihat anda semua baik yang di online maupun yang hadir secara langsung di tempat ini, and also we, I and Pastor Alana send the greetings for all of you who are online now, Pastor Alana dan Pastor Budi mengirimkan salam kami untuk kalian semua yang mendengar firman Tuhan secara online, and actually this week our heart is so thrill, pada minggu ini hati kami dipenuhi rasa syukur, and our heart filled with gratitude, kami sangat hati kami dipenuhi dengan sukacita, because lots of FTV comes last Good Friday and the Restoration Sunday, karena banyak sekali pengunjung pertama kali kami datang hari Jumat lalu, some of them recommit themselves to God, beberapa dari mereka berkomitmen kembali kepada Tuhan, dan banyak dari mereka juga mengalami perjumpaan yang nyata dengan Tuhan, Tuhan sangat baik, and Tuhan mencintai Trinity of Jakarta, come on give applause to God everyone, dan dia mencintai Trinity of Jakarta, I believe all of us being blessed by the Good Friday and Restoration Sunday last week, Saya percaya bahwa setiap dari kita terberkati di saat Jumat Agung dan Minggu Paskah, minggu lalu. Before I share the word of God, I would like to ask, is anyone in here love exercise? Sebelum saya membagikan firman Tuhan, saya mau bertanya dulu, ada yang suka olahraga di sini? Is anyone love exercise in here? Can I see your hand? Wow! Okay, I don't see my friend Desmond Donald, because he exercise every morning, he will become very sick if he is not exercise. Okay, and how about the person who love running in this place? Okay, bagaimana dengan orang yang suka berlari di tempat ini? Oh, you love running? You love running? Yang suka lari? Love running? Okay. My sister love running, some of you love running? Banyak yang suka lari di sini. Okay, now my question is, why you love running? Dan kemudian pertanyaan saya adalah, kenapa Anda suka lari? Can I hear from one of the Bapak in here who are our first time visitor? Bisa saya mendengar dari Bapak yang merupakan pengunjung pertama kami? Mengapa Anda suka berlari? Why you love running, Pak? Well, I love running because it feels good to run. It feels good to run. Saya suka berlari karena saya merasa baik saat berlari. Saya ingin bertanya kepada saudari perempuan saya yang suka berlari. Kenapa saudari perempuan saya suka berlari? To make my body healthy. To make our body healthier. Untuk membuat badan saya lebih sehat. Why? So, there's a lot of reason that people are right running. Jadi ada beberapa alasan kenapa orang suka berlari. Nowadays, we mostly run for a competitive races and maintaining our health. Kebanyakan dari kita sekarang berlari karena kita ingin berlomba di kompetisi lari dan menjaga kondisi kesehatan kita. I want to be honest with you. Saya ingin jujur terhadap Anda. During my high school, my PE teacher bring us to lapangan banteng every week and run minimal five laps a week. Saat saya masih SMA, kayaknya belum lama yang lalu, guru PE saya membawa kami ke lapangan banteng setiap minggu untuk melari minimal lima lap. That is the PE teacher in the back. I think you can train me how to run. Jadi ada guru PE di belakang, jadi bisa membantu saya dan para Trinity untuk berlari. And my PE score actually is the lowest in the school. Jadi nilai PE saya itu yang paling rendah di sekolah saya. The lowest in the school, not the lowest in the class, the lowest in the school. Yang paling rendah di sekolah, bukan hanya di kelas saya. Because I have difficulty to run because my size is very overweight the time. Saya kesulitan berlari pada saat itu karena saya kelebihan berat badan. Sometimes when we run, we run in the team. Jadi saat kita berlari, biasanya kita tuh berlari sebagai sebuah tim. No one me in their team. Gak ada yang mau Pak Sur Budi ada di timnya dia. Because they know they will lose if I am in their team. Jadi karena mereka tahu kalau mereka bersama Pak Sur Budi pasti timnya akan kalah. But in the mid of my 30s, Tapi di pertengahan umur 30 saya, I make a radical decision in my life. Saya membuat keputusan yang radikal di dalam kehidupan saya. Untuk alasan kesehatan. Saya mulai latihan lagi. Saya mulai lari kecil-kecil di gym. Dan setiap harinya selama satu tahun. Dan Anda tahu apa? Saya berhasil menanggungkan kekuatan saya sekitar 28 kg dalam satu tahun. Dan saya bisa turun 27 kg dalam waktu satu tahun. Semua orang yang ingin menanggungkan kekuatan sangat gembira dan menanggung. Yang pada pengen turun berat badan, pada tepok tangan semuanya. Ini adalah pencapaian besar untuk saya. Saya bisa menanggungkan kekuatan sehari-hari. Ini adalah pencapaian besar bagi saya. Bahwa saya bisa berlari sekarang satu jam selama satu tahun. Dan ini kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. My sermon title this morning is Run the Rays of Faith. Kotbah saya pagi ini adalah lari di perlombaan iman. Last Sunday we just celebrate the Resurrection Sunday. Minggu lalu kita baru saja merayakan Hari Raya Kebangkitan. But if you read it carefully, that is one interesting fact about the resurrection. That is everyone, women and disciples is running to tell others about resurrection or running to the tomb. Kalau Anda membaca secara seksama dan mempelajari secara seksama, ada satu fakta menarik tentang kebangkitan adalah bahwa setiap orang, para wanita dan para murid Yesus itu berlari ke kubur Yesus. Kita lihat di Matthew 28 ayat yang ke-8, Mark 16 ayat yang ke-8, Luke 24 ayat yang ke-12, dan John 20 ayat yang ke-4. Mereka dikatakan di situ semuanya mereka berlari. Para perempuan mendengar kabar dari malaikat bahwa Yesus telah bangkit dan mereka berlari. The disciples heard about Christ is risen from the woman, they are running to the empty tomb. Murid-murid mendengar dari para wanita bahwa Yesus telah bangkit dan mereka berlari ke kubur yang kosong. It is the interesting facts after Jesus has risen, there's some, there's the word's running, the word's run is being identified in the last of the gospel. Dan ini fakta yang menarik bahwa kata berlari, ini dikatakan ditulis saat Yesus bangkit dari kubur. John 20 verse 4, from the King James version strong, the word is run, the original word is from the Greek is treko. Jadi kata orijin dari kata run atau lati itu treko. Means to run of those who run in the race course. Berarti berlari di trek lari. And this one is also have the analogy that taken runners in race. Dan run ini juga mempunyai arti analogi atau metafora yaitu diambil lari di sebuah perlombaan. Hal ini terjadi 2000 tahun lalu setelah kebangkitan Yesus di hari Minggu. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita? Setelah kita mendengar Yesus bangkit, apa respon kita? Apakah kita berlari atau justru kita melambat dalam perlombaan iman kita? Semua dari kita, yang muda dan yang tua, semuanya di dalam perlombaan. Semua dari kita mulai lebih awal. Tapi beberapa dari kita mulai berlari. Dan beberapa dari kita mungkin saja baru mulai berlari. Satu hal tentang berlari di sebuah kompetisi adalah bahwa kita tidak bisa berhenti. Kita harus terus berlari. Saat kita berhenti berlari, sangat sulit untuk kita memulai berlari lagi. Betul bagi Anda para pelari? Jadi saat saya rutin berlari, setiap hari saya dengan lebih gampang berlari. Tapi ketika saya mulai kehilangan momentum saya dan saya berhenti berlari, sangat sulit untuk memulainya lagi. In the race of faith, how hard and long the race, we need to keep running and cannot go back. Seberapapun melelahkan dan seberapapun lamanya balapan, di balap perlombaan iman kita, kita harus terus berlari. Sebagai seorang pelari, kita harus mengakhiri perlombaan dengan baik. Teman-teman, kita harus terus berlari dalam perlombaan iman kita. The question is, how to run your race of faith? Jadi pertanyaannya adalah bagaimana menjalankan perlombaan iman Anda? Mari kita buka ayat untuk kita pelajari bersama. Dari Ibrani 12, ayat 1 sampai 2. Saya akan bacakan di dalam bahasa Indonesia, Ibrani 12, ayat 1 sampai 2. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Dia ini membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib. Ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan, tahtah Allah. Di Ibrani 12, ayat yang 1 dikatakan supaya kita berlari dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi firman Tuhan ini mengajarkan kita bagaimana cara kita berlari di dalam perlombaan iman kita. Yang pertama adalah kita belajar untuk berlari tanpa beban yang tidak perlu dan tanpa terjerat, bebas dari jeratan. Mari kita berfokus kepada slide yang di kanan, berlari tanpa beban. Jika kita amati para pelari, mereka dengan sengaja menggunakan pakaian yang ringan. Jadi minggu lalu saya baru saja mencoba sepatu lari. Tahu apa pertanyaan yang pertama kali saya tanyakan ke orang yang melayani saya? Bisakah Anda berikan ke saya sepatu yang paling ringan di toko ini? Jadi pelari bisa berlari dengan cepat karena mereka menggunakan sepatu yang terbaik yaitu yang teringan dan pakaian yang ringan. Karena mereka ingin berlari secepat yang mereka bisa untuk menyelesaikan perlombaannya. Mereka tidak mau membawa beban yang tidak perlu, yang bisa memperlambat kecepatan mereka. The Bible said the first one, let us throw of everything that hinders and let us run with perseverance. The race mark out for us. Alkitab mengatakan, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Sebagai pelari, beban itu bisa menjadi penghambat. But the Bible said that, lay aside every weight. Dikatakan di Alkitab supaya kita bisa menyingkirkan semua beban. There's things that wait and burden us, will result, will slow us down our speed in the race of our faith. Karena beban-beban tersebut bisa memperlambat kita dalam perlombaan iman kita. The question is, what is the things that wait or burden that slow down our race of faith? Dan pertanyaannya adalah, apa saja hal-hal berat yang memperlambat kita di dalam perlombaan iman kita. Usually that's something that we carry must be very special for us. That's why when we run, we don't want to, what you call it, lose it. Jadi kalau misalnya ada sebarang yang kita bawa atau kita pegang, itu pasti nilainya berharga untuk kita. Oleh karena itu kita gak mau lepaskan. Saya kasih sebuah contoh. The one thing you always carry when you are doing your running is always a handphone, right? Jadi satu hal yang selalu Anda bawa saat Anda berlari, yaitu handphone Anda, betul? Because the handphone is very important. Karena telepon sangat penting. How about my wife is calling me, the food is ready, so I can running faster to go back. Jadi gimana kalau misalnya saya lagi berlari, istri saya telepon bilang, makanannya udah siap, jadi saya bisa lari kembali lebih cepat. So something that weighed and burden us is something that valuable, precious, and close to our heart actually. Jadi biasanya hal-hal yang memberatkan kita, itu adalah sesuatu yang dekat dengan hati kita. It can be a blessing actually. Itu bisa saja berupa sebuah berkat. We want it and already waiting so long from God. When we receive it, we want to keep it and take care the best that we can. Kita mau hal tersebut dan kita sudah sangat menantikannya dari Tuhan. Dan ketika kita memiliki berkat tersebut, kita tidak mau melepaskannya dan mau merawatnya dengan baik. I give you the example. Saya kasih contoh. I stay in apartment near this area. Saya tinggal di sebuah apartemen di lokasi dekat area sini. I spend my money very carefully and learn to be wise in my budgeting to pay it. Saya menghabiskan uang saya dengan sangat hati-hati dan sangat bijaksana dalam penganggaran saya untuk membayar apartemen saya. I remember the day that I receive my first key. Saya ingat hari pertama saya menerima kunci apartemen saya. I'm taking care and takes time to make sure my apartment clean and well maintained one by one. Saya ingat saat saya menerima apartemen saya, saya memastikan bahwa apartemen saya kinclong. Honestly, it takes a lot of time. Sejujurnya dibutuhkan banyak waktu untuk membersihkan apartemen saya. A lot of work to clean it up. Banyak pekerjaan yang harus saya lakukan untuk membersihkan apartemen saya. And my friend coming to my apartment and they say that how clean you are, you are a single man, can clean like this. How do you do your treatment? Dan teman-teman saya datang ke apartemen saya dan takjub. Ini gimana nih orang single bisa apartemennya bersih kayak begini? So I show him the chemical that I use, all the equipment that I use, they are very happy. Jadi saya tunjukkan setiap perlengkapan kebersihan saya, chemical yang saya pakai, obat-obatan yang saya pakai, dan mereka semuanya senang dan takjub. My sister in here also a very good cleaner and she teach me how to clean up the apartment. Wah, you know what, I have the full force people who can clean up my apartment. And my mom, when come to my apartment, she become another resources to help to clean up my apartment. Okay, maybe I can invite you to my apartment as well. Sure. Oke, jadi saudara perempuan saya ini juga pembersih yang ulung, dan ibu saya juga pembersih yang ulung, sehingga apartemen saya itu mendapatkan para pekerja yang luar biasa dalam hal membersihkan apartemen saya. Cleaning the apartment, simple things can become a very complicated. Membersihkan sebuah apartemen, hal yang sangat sederhana bisa menjadi sangat rumit. One day I have a discussion with Pastor Jonathan in our marriage counseling. Suatu hari saya berdiskusi dengan Pastor Jonathan dalam counseling pernikahan kami. That one word from him. Does the clean house make your family happy? Ada satu pertanyaan dari dia. Apakah rumah yang bersih membuat keluarga kamu bahagia? In what extent you make it clean? Sampai sejauh mana kamu membuat apartemen kamu bersih? Simple questions. Pertanyaan yang sangat sederhana. But it changed my mindset. Tapi ini merubah mindset saya. The house take a lot of my time because I put unnecessary weight upon my life. Jadi rumah tersebut menyita banyak waktu saya dan menjadi beban karena banyak menghabiskan waktu saya. The blessing can become the ancestry burden and weight into our life. Berkat tersebut malah menjadi beban yang tidak perlu di dalam hidup saya. Probably this blessing can be something like our house or our job. Kemungkinan blessings ini bisa berupa rumah atau berupa pekerjaan. Atau seseorang yang sangat kita kasihi sehingga kita mempunyai rasa tanggung jawab yang besar untuk merawat orang tersebut. But we forgot, God is love the person more than us. Tapi Tuhan lebih mengasihi orang tersebut daripada kita. Atau hal-hal berharga yang sangat kita sayangi. Yang kita pegang erat-erat tapi bisa memperlambat kita dalam berlari di perlombaan iman kita. Some people have their job is very close into their life. Beberapa orang memegang pekerjaan mereka dengan sangat erat di dalam hidup mereka. Mungkin itu adalah identitas mereka. Protection. Atau perlindungan. Security. Rasa aman. And we can feel unstable if we are without job. Kita bisa merasa tidak stabil atau linglung ketika kita tidak memiliki pekerjaan kita. That's why lots of people who are retired experiencing power syndrome. Banyak orang yang telah retired itu mengalami power syndrome. Karena mereka tidak punya kegiatan apa-apa. Karena sepanjang hidup mereka, mereka mengejar karir mereka. Mereka lupa untuk berlari di dalam perlombaan iman mereka untuk mengejar Tuhan. Setiap dari diri kita, kita punya tempat masing-masing di mana Tuhan telah menaruh kita untuk berlomba. Jangan biarkan karir Anda menghambat Anda untuk bisa mengenal pribadi Tuhan dengan dekat dan mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Apabila Yesus datang kembali lagi ke Tuhan, dia selalu bertanya-tanya. Apakah ada kegiatan di Tuhan ini? Apabila Yesus datang kembali lagi ke Tuhan ini, Yesus bertanya, apakah ada iman di tempat ini? Saat Yesus datang kedua kali. Jadi jangan biarkan karir Anda menghambat perjalanan iman Anda untuk mencari Tuhan. Jangan menghambat waktu Anda dengan Tuhan. Jangan menghambat Anda untuk datang ke small group. Jangan menghambat Anda untuk datang ke ibadah hari minggu. Jangan katakan saya begitu sibuk, saya enggak punya waktu. Saya berhubungan tentang kerjaan saya dan banyak proyek saya. Pekerjaan Anda dan karir Anda adalah berkat dari Tuhan. Jangan malah jadi menghambat kita untuk mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Jangan biarkan kemampuan menjadi penyakit atau kemampuan yang tidak perlu untuk mencari ke dalam kemampuan kemampuan. Jangan jadikan berkat itu sebagai penghalang Anda untuk berlari di dalam perloban iman Anda. Pertanyaannya adalah, apakah ada hal yang harus Anda lepaskan, Anda tanggalkan supaya Anda bisa berlari di perlombaan iman Anda? Beban apa yang menghambat Anda, yang memperlambat Anda di dalam perloban iman Anda? This morning, we need to release it and surrender it to God. Pagi ini kita harus lepaskan dan serahkan beban yang tidak perlu itu kepada Tuhan. Jangan terlalu khawatir untuk hari esok. Karena di firman Tuhan dikatakan, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari, cukuplah untuk sehari. Dan Tuhan Yesus mengajari kita sesuatu hal yang sangat berharga. Di Matthew 11, verse 29, di Matthew 11, ayat yang ke-2, 9, Tuhan Yesus mengajarkan, untuk pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut. Dan rendah hati, dan Anda akan menemukan rest dalam diri Anda. Dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Mari gereja Tuhan, kita ambil beban yang benar, beban yang perlu. Dan kita belajar dari Tuhan Yesus. Sehingga Anda dapat menjalankan perlombaan iman Anda. Kita harus terus berlari di dalam perlombaan iman kita. Yaitu berlari dengan tanpa beban yang tidak perlu. Sekarang kita lihat di sisi yang kiri. Berlari, terbebas dari jeratan dosa. Di firman dikatakan bahwa dosa itu bisa dengan sangat mudah menjerat. Entangle means involve someone in difficulties or complicated circumstance from which it is difficult to escape. Oke, terjerat artinya itu terlibat dalam kesulitan atau keadaan rumit dari mana sangat sulit untuk melarikan diri atau melepaskan diri. Sin can easily entangle us. Dosa dapat dengan mudah menjerat kita. And as a result hold us to run. Dan sebagai hasilnya menahan kita untuk berlari. Can I ask our brother in here, brother Rodel. Saya boleh minta brother Rodel untuk menjadi volunteer. Brother Rodel, can you come to the front? Brother Rodel boleh datang ke depan. What is entangle? Nah ini mau dicontohkan, apa itu terjerat? Kalau kita punya satu dosa, ini seperti tali ini. Jadi tali ini akan menjerat orang tersebut, mengikat orang tersebut. Jadi ketika orang tersebut mau berlari, ketika brother Rodel mau berlari. Brother Rodel, do you mind to run now? Jadi saat brother Rodel mau berlari, ini menahan dia. Even if he is keep running and keep entertain the sin and keep sinning of himself, he will fall down. Bahkan kalau dia mencoba untuk berlari dan sedangkan dosa terus melilit dia, dia bisa tersangkut dan terjatuh. I show you this picture. Can you go to the next slide? Thank you brother. Brother. Saya akan tunjukkan gambar ini. If you have one sin. Kalau Anda mempunyai satu dosa. Sin E. Kita bilang sin A, dosa A. And then the second one. Dan yang kedua. And so on. Dosa B. Dan berikutnya. It will entangle you. Ini akan menjerat Anda. It will hold you. Ini akan menahan Anda. So we cannot run faster in our race. Jadi kita tidak bisa berlari di dalam perlombaan iman kita. So the word says that we must lay aside every sin that so easily entangle us. Jadi di firman dikatakan bahwa kita harus menyingkirkan semua dosa yang dapat dengan mudah menjerat kita. Dan dikatakan bahwa kita harus menyingkirkan semuanya supaya kita bisa berlari di dalam perlombaan iman kita. Ini tidak hanya merujuk pada satu jenis dosa. Tetapi pada semua jenis dosa. Even John 1 verse 14. If we want to learn about how sin can entangle us. Actually how sin comes. Actually John 1 verse 14 said that. But each person is tempted when they are dragged away by their own evil desire and enticed by it. Dan di Yohannes 1 verse 14 dikatakan ketika kita belajar tentang dosa dan bagaimana dosa itu menghambat kita. Yohannes 1 verse 14 mengatakan tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Start from all our own evil desire as a human we have a sinful nature. Sebagai manusia kita mempunyai natur dosa dan kita mempunyai keinginan-keinginan untuk melakukan hal-hal dosa. The desire tempt us and capture it in our mind. Dan cobaan ini meng-capture, menangkap pikiran kita dan tindakan kita. All these things creep into our thought life. Dan semua hal ini, ini masuk pelan-pelan ke dalam kehidupan kita tanpa kita sadari. We need to stop it and cut it in our mind. So it will not go further. Kita harus stopkan dan kita harus lenyapkan hal-hal ini dari pikiran kita supaya ini tidak maju menjadi hal yang lebih parah. Namun apabila kita mengizinkan hal-hal ini untuk bisa hidup di dalam diri kita. The Bible said in the first 15. Di Alkitab dikatakan di Yohannes 1 ayat yang kelima belas. Apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi berinkubasi dari pikiran yang kita pikirkan berdosa, kemudian berinkubasi menjadi sebuah tindakan dosa. Church of God is very hard to run the race of faith if we keep tripping over our sin. Gereja Tuhan, sangat sulit untuk kita bisa berlari dalam perlombaan iman ketika kita terjerat dalam dosa dan kita terus tersandung karena hal jeratan tersebut. Tapi jujur, seringkali kita tidak menyadari bahwa kita sedang berdosa melawan Tuhan. Karena kita tidak mempunyai kesempatan kita untuk membaca Alkitab. Karena kita tidak mengambil waktu untuk mengambil saat teduh untuk membaca firman. Kita tidak mengambil waktu untuk mendengar apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Dan mempunyai hubungan yang konsisten dengan Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah ada dosa di dalam hidup kita yang menjerat kita sehingga kita tidak bisa berlari dalam perlombaan iman kita? Apakah ada pikiran-pikiran yang tidak kudus yang menghambat Anda untuk berlari di dalam perlombaan iman Anda? Tapi berita baik adalah, ada pengampunan yang tersedia bagi kita semua. Ada kabar baiknya, ada pengampunan yang tersedia bagi kita semua. Jika kita kembali kepada Tuhan, Tuhan tidak akan menghakimi kita. Tapi Tuhan ingin selalu merestore kita. Tapi pilihan ini harus kita ambil. Jadi kemampunan Tuhan bisa berlari dalam hidup kita. Kita secara sukarela harus mengambil keputusan untuk mengatakan di dalam hati kita, saya tidak akan berbuat dosa lagi. That's why the Bible write beautifully. Di Alkitab dikatakan dengan sangat indah. Jesus say to the sinner, you are forgiven. Yesus mengatakan kepada pendosa, Anda dimaafkan. Pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi. Run to the race of faith that provided for you. Jadi mari kita berlari di perlombaan iman kita yang disediakan untuk kita. Don't let the sin slow down or even stop you. Jangan biarkan dosa memperlambat kita atau bahkan menghentikan kita. We need to keep running the race of faith. Kita harus terus berlari di perlombaan iman. The point number one, run without unnecessary weight and ungodly entanglement. Poinnya nomor satu, kita berlari tanpa beban yang tidak perlu dan bebas dari jeratan dosa. The point number two, that we need to run with. Jadi poin nomor dua, bagaimana caranya kita berlari dalam perlombaan kita. We need to run with godly motivation. Kita harus berlari dengan motivasi yang ilahi. Repeat after me, godly motivation. Ulangi kata-kata saya, motivasi yang ilahi. The reason, motivation is the reason or reason one has for acting or behaving in particular way. Jadi motivasi itu artinya adalah bertindak di sebuah keadaan tertentu atau yang membuat kita berbuat. I make it short, a reason to do something. Jadi alasan untuk melakukan sesuatu. Let me share to you about my motivation to become a trainer. Jadi saya mau share ke kalian, ke anda, motivasi saya dalam menjadi seorang pengajar. So I become a trainer for the first time in the year of 2000. Jadi saya menjadi seorang pengajar pertama kali di tahun 2000. Actually my personality is introvert. Personality saya sebenarnya itu introvert. I'm not a confidence person. Saya bukan orang yang percaya diri. To see me to speak like this in the pulpit, it is go beyond me actually. Untuk melihat saya berbicara seperti ini di depan mimbar, ini di luar pikiran saya sebenarnya. Saya orangnya gugupan dan saya sebenarnya orangnya penakut. Saya punya kesulitan untuk berbicara di depan banyak orang. Because my sister in here, she can agree with me that she can testify also to you that I'm suffer from stuttering since childhood. Jadi saudari saya juga bisa memberikan kesaksian bahwa Pastor Budi saya itu menggugup bahasa stutteringnya apa ya? Nah, I'm stuttering. Gagap. Gagap. I hard to speak properly. Jadi saya sulit untuk berbicara secara baik. If I'm nervous, if I'm fear, I don't know how to talk. Jadi kalau saya gugup, saya nggak tahu bagaimana caranya saya berbicara. So when my father is a bit angry with me, a bit upset with me, I don't know how to talk to him. And then I become aaaah. Jadi kalau misalnya ayah saya lagi marah sama saya, saya jadi gugup dan saya nggak tahu bagaimana cara meresponinya. Or if I was so excited, sometimes I don't know how to release my excitement with the proper words. Dan kalau misalnya saya lagi excited, saya nggak bisa meluapkan rasa excited saya dengan kata-kata yang tepat. So when I start my first job in my early 20s, Jadi saat saya memulai pekerjaan saya pertama kali di awal tahun 2000, Saya nggak pernah melupakan satu trainer dari Singapura yang bernama Eddie Fu. Dia mengajari saya untuk menjadi seorang pengajar. Dia mengajari saya dan melakukan sesion di Asia Pasifik saat itu. Dia mengajari saya bagaimana caranya untuk berdiri. Bagaimana caranya berbicara dengan baik kepada audiens. Dan mengajari saya dan mempunyai kepercayaan pada saya. Dia percaya pada saya bahwa suatu hari saya akan menjadi pengajar yang baik. Saya mencatat dan semuanya saya pelajari dengan penuh keseriusan. Dia menginspirasi saya. Dia menjadi motivasi saya saat itu. Dia memberikan motivasi dan dia memberikan motivasi itu membagikan motivasi tersebut kepada semua trainer saat itu. Suatu hari semua Anda akan menjadi pengajar secara virtual. Itu tahun 2000. Belum ada Zoom. Belum ada WhatsApp. Belum ada Netflix. Tapi pada saat ini, dia katakan itu di tahun 2000. Dan saat ini kita sudah bisa menjalankan semua yang dia katakan melalui aplikasi-aplikasi digital. Jadi pada saat saya di Singapura, saya sedang mengajar, saya sedang melakukan suatu sesi kepada bank yang ada di Indonesia. Sebenarnya, dia dan visi dia menginspirasi saya. Jadi visi dari Edifu ini menginspirasi saya. Saya memulai perjalanan menjadi pengajar dan konsultant sejak hari itu. Saya menjalani perjalanan saya sebagai pengajar dan sebagai konsultant dari hari itu. Sampai saat ini, saya tidak pernah lupa bagaimana Edifu mengimpartasi kepada saya. Dia merupakan motivasi saya yang pertama untuk menjadi pengajar yang baik. Sekarang pertanyaan saya adalah, apa yang memotivasi kami untuk terus berjalan sebagai Kristian? Jadi pertanyaannya, apa yang memotivasi kita sebagai seorang Kristian untuk terus berlari? Jadi motivasi kita sebagai seorang Kristian untuk berlari adalah Yesus. Kita terinspirasi oleh apa yang Yesus telah katakan dan ajarkan kepada kita. Oleh karena itu kita berlari bersamanya. Oleh karena itu dikatakan di Ibrani 12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yesus adalah pionir dari iman kita. Dia yang membuka jalan untuk kita. Perlombaan iman yang kita dalam, Yesus sudah berlombaan untuk kita. Jadi perlombaan iman di saat yang kita sedang lakukan ini, Yesus telah lakukan dan dia telah membuka jalannya bagi kita. Dia telah berlari di depan kita. Dan kita sekarang mengikuti Yesus dan Yesus akan membantu kita di dalam perjalanan lomba iman kita. Mari gereja Tuhan, kita harus melarik dalam perlombaan iman kita dengan motivasi yang ilahi. Kita tidak dipanggil untuk berlari dengan jiwa yang kompetitif. Dan termotivasi untuk menjadi sukses di dalam hidup. Atau termotivasi karena ambisi-ambisi yang egois. Bahkan saya ingin mengatakan ini dari hati ke hati kepada Anda. Bahkan di dalam kehidupan Anda. Bahkan ketika Anda sedang berlari dan ada sesuatu yang terjadi pada Anda. Seseorang menggunakan ke hati Anda. Seseorang bahkan mengeksploitasi dan menggunakan iman Anda, kebaikan Anda. Seseorang memanipulasi Anda. Dan Anda tersakiti dan dikecewakan dan Anda berasa bahwa Anda tidak mau berlari lagi. Jangan berhenti. Teruslah berlari. Jangan melambat. Teruslah berlari. Jangan melihat ke belakang. Kita harus menyelesaikan perlombaan kita. Jadilah seperti Yesus. Ingatlah Yesus yang menyempurnakan iman kita. Kita berhenti kepada Yesus dan jangan letakkan apa yang dia berjanji kepada kita. Karena apa yang dia berjanji kepada kita adalah ya dan amin. Kita berpegang teguh kepada janji Tuhan dan jangan melepaskan janji tersebut. Karena janji Tuhan adalah iya dan amin. Teman-teman, mari kita terus berlari. Itu adalah sesuatu yang menunggu kita. Jadi itu sebabnya kita bisa mengatakan seperti 2 Timotius 4, versi 7-8. Saya telah menangani, saya melawan yang baik. Oleh karena itu kita bisa berkata seperti di Timotius ayat 4, 7-8. Saya telah mengakhiri pertandingan yang baik. Saya telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Setiap dari kita. Ketika kita setia di dalam perjelombaan iman yang telah Tuhan sediakan untuk kita. Di Alkitab dikatakan bahwa kita akan menerima berkat kebenaran. Ada mahkota kebenaran yang menanti yang akan berlangsung selama-lamanya. Jadi gereja Tuhan, marilah kita terus berlari. Saya sedang berada di closing di sermon saya pada hari ini. Saya ingin menutup dari cerita seseorang dokter bernama Tom White. Dia merupakan seorang dokter yang menjanjikan dan berprospek dari Buena Vista, Colorado. Dan telah melahirkan banyak anak-anak di kota itu. Membantu melahirkan anak-anak di kota itu. Jadi gak jarang para wanita menyetop dia saat dia sedang berjalan di market. Dan meletakkan dan dokter Tom ini meletakkan tangannya di ibu hamil tersebut dan menanya apakah itu sebuah kontraksi. Let me see the next slide, what is dokter Tom looks like. Jadi kita lihat di next slide dokter Tom bentuknya seperti apa, terlihatnya seperti apa. The sight of Tom running together with his family was a part of the daily life is Buena Vista. Jadi pemandangan dokter Tom berlari bersama dengan keluarganya ini adalah bagian dari kehidupan sehari-hari di Buena Vista. But early 2007, tapi pada awal tahun 2007, the townsfolk didn't see dokter Tom running so much animal. Penduduk kota jarang melihat dokter Tom berlari lagi. Because something happened with his lake. Karena sesuatu terjadi dengan kakinya. Like a horror movie, his lake cannot be safe anymore. Seperti di film-film horror, kakinya tidak bisa diselamatkan lagi. If he want to keep running actively, he need to amputate. The amputation need to take place. Jadi jika dia ingin terus berlari dan aktif, kakinya tidak bisa diselamatkan lagi dan kakinya harus di amputasi. And he said that actually the choice that he faced wasn't live or dead. Dan dia katakan sebenarnya pilihan yang dia dihadapkan oleh dia itu bukan pilihan hidup atau mati. It was life or better life. Tapi hidup atau hidup yang lebih baik. It's with natural lake, he faced a future without running or hiking. Dengan kaki alaminya, ia menghadapi masa depan tanpa lari lagi atau hiking lagi. But he considering the cutting part of himself to retain his identity as a runner. Dan dia sekarang sedang mempertimbangkan untuk memotong bagian dari dirinya, yaitu kakinya, untuk supaya dia bisa mempertahankan identitasnya sebagai seorang pelari. For Tom, amputation didn't look like a loss. It looked like a life regrain if everything went well. Jadi bagi dokter Tom, amputasi ini bukan terlihat sebagai sebuah kerugian. Tetapi tampak seperti kehidupan yang lebih baik. Kalau semuanya berjalan dengan baik. Tom White decided to cut off his leg. Tom White memutuskan untuk mengamputasi kakinya. The operation run well and keep running and become the inspiration for this able people to run. Operasinya berjalan dengan baik. Dan bahkan Tom menjadi sebuah inspirasi bagi orang-orang yang cacat untuk bisa terus berlari. Over the last several years, he looked everywhere from 20 to 70 miles a week. Selama beberapa tahun terakhir, dia mencatat 20 sampai 70 mile per minggu. Kadia berlari. And kept up busy with the race schedule. Dan terus mengikuti jadwal pertandingan yang cukup sibuk. 2016, he won his age group at the local fort of July, 5000 kilometer. Dan di musim panas 2016, ia memenangkan pertandingan 4th of July untuk memperingati kemerdekaan Amerika itu di kelompok umurnya. And he became a coach cross country for young runner. Dan ia menjadi pelatih lintas negara untuk pelari-pelari muda. Like Tom, to make a decision, it wasn't life or death. Seperti layaknya Tom, kita membuat keputusan itu bukan tentang hidup atau mati. It was a life or better life. Tapi itu adalah hidup atau hidup yang lebih baik. His life is nothing if cannot running anymore. Hidupnya akan hampa buat Tom jika dia tidak bisa berlari lagi. That's why he take that decision. Oleh karena itu dia mengambil keputusan untuk mengamputasi kakinya. Gereja Tuhan, kita berlari di perlombaan iman kita untuk hidup yang lebih baik. Saya mendorong kalian untuk menaruh mata anda tertuju kepada Tuhan Yesus di dalam proses berlari anda. Melewati setiap keadaan apapun yang kita hadapi, kita harus terus berlari. Kita tertuju matanya kepada Tuhan Yesus. Yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita ke dalam kesempurnaan. Gereja Tuhan, mari kita terus berlari di perlombaan iman yang disiapkan untuk kita. Saya ingin membuka altar ini untuk semua orang yang ingin menjawab Tuhan Yesus di dalam proses berlari ini. Saya ingin membuka altar ini bagi anda yang ingin menanggapi firman Tuhan. Setiap mata tertutup dan kepala tertunduk. Kelompok yang pertama, Anda merasa bahwa ketika pesan dibagikan, Anda merasa bahwa Tuhan sedang berbicara dengan Anda. Anda tahu bahwa yang memperlambat Anda dalam menjalankan perlombaan iman ini adalah beban yang tidak perlu. Beban ini bisa merupakan sesuatu yang sangat berharga, sangat bernilai, sangat dekat di hati Anda. Dan pagi hari ini Anda mendengar firman Tuhan, Anda mendengar bahwa firman Tuhan mengatakan kepada Anda. Anda ingin membuat keputusan, Anda tidak ingin membuat apa-apa yang bisa memperlambat Anda untuk menjalankan perlombaan yang diberikan kepada Anda. Anda tidak mau lagi ada sesuatu yang menghalangi Anda, yang menjadi beban yang tidak perlu, yang menghalangi Anda untuk berlari di dalam perlombaan iman. Pagi ini Anda ingin lepaskan kepada Tuhan. Anda ingin serahkan semuanya kepada Tuhan. Jika itu Anda, jika itu Anda, Anda dapat menanggapi Tuhan dengan meletakkan tangan Anda di hati Anda. Jika itu Anda, Anda ingin meletakkan tangan Anda di hati Anda. Jika itu Anda, Anda ingin meletakkan sesuatu yang harus dilepaskan kepada Tuhan. Dan Anda tahu bahwa ada sesuatu yang harus dilepaskan dalam perlombaan iman. Dan jika itu Anda, serahkanlah kepada Tuhan dan letakkan tangan Anda di hati Anda. Dan untuk grup yang kedua, saya ingin memanggil kelompok ini, yaitu grup yang lain. Anda ingin, Anda percaya bahwa Tuhan ingin membenarkan motivasi hati Anda. Anda tahu bahwa Anda perlu membuang dosa yang sangat dengan mudah menjerat hidup Anda. Jadi pagi ini Anda ingin membuat keputusan yang radikal. Dan mengikuti Yesus secara penuh hati. Anda ingin menerima pengampunan dan kembali kepada Tuhan. Jika itu Anda, Anda dapat menanggapi Tuhan dengan meletakkan tangan Anda di hati. Terima kasih, saudara-saudara, terima kasih, saudara-saudara, bagi Anda yang merespon di firman Tuhan. Tuhan masih menunggu Anda. Tuhan siap untuk mendengar Anda. Tuhan menanti Anda. Jangan malu-malu, hanya ada Anda dan Tuhan pagi hari ini. Dan grup yang ketiga. Grup yang ketiga ini, Anda ingin memfokuskan diri Anda kepada Tuhan, bukan kepada hal-hal fanah lainnya. Anda ingin menjalankan perlombaan iman ini. Dan Anda ingin menuju, tertuju matanya kepada Tuhan. Anda tahu ini tidak akan mudah. Tapi Anda tahu, Dia adalah penyelesaian kemampuan kita. Tapi Anda tahu bahwa Yesus yang akan menyempurnakan iman Anda. If that is you, you can respond to God by putting your hand into your heart. Dan bila ini Anda, Anda bisa meresponinya dengan meletakkan tangan Anda di hati Anda. Thank you. Thank you, Church of God. Thank you, brother. Thank you, sister, you're responding to God this morning. Father God, in the name of Jesus, let me pray for all of you. Father, in the name of Jesus. Bapak di dalam nama Yesus. You see all the people who are responding to you this morning. Engkau melihat orang-orang yang meresponnya panggilanmu pada pagi ini. God, you honor the decision. Engkau menghargai keputusan mereka. And from now on, dan mulai dari sekarang, they will see that the race of God, the race of faith that He, that He did provide by them, Lord. They will run, they will run by faith, Lord, because they know, Lord, that God is with them. Dan mulai dari hari ini, mereka akan mempunyai iman. Bahwa mereka akan menang di dalam perlombaan iman mereka. Karena mereka tahu bahwa Engkau bersama dengan mereka. Bless them, Lord. Berkati mereka, ya, Tuhan. Enable them, Lord. Buatkanlah mereka menjadi mampu, ya, Tuhan. In the name of Jesus, I pray. Di dalam nama Yesus, saya berdoa. Amen. Amin. Terima kasih.